Intro Shalom teman-teman muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi hal yang penting Yaitu Lima tanda Bahwa dia Adalah jodohmu Dan harapan saya Apa yang coba saya bagikan ini Dapat memberkati Teman-teman muda Dan sekaligus bisa membantu Untuk mengetahui Apakah dia benar-benar Jodoh kita atau tidak Dan harapan saya juga Teman-teman bisa berpikir dengan bijaksana Dan kemudian juga bisa bertindak Dengan bijaksana Sehingga kita hanya Mendapatkan jodoh yang terbaik Yang memang datangnya Dari Tuhan Nah berikut ini Lima hal Untuk menandakan Dia jodoh kita Yang pertama Untuk Tahu bahwa dia jodoh kita Maka yang pertama adalah Kamu cinta Dia juga cinta Artinya Artinya keduanya Baik pria atau wanita Keduanya Saling Mencintai Nah yang menjadi pertanyaan Adakah orang yang menjalin hubungan Tidak saling mencintai Banyak Loh kenapa bisa banyak Sebab ada orang Menjalani hubungan Karena di bawah Paksaan Contoh Si pria Ataupun si wanita Sebenarnya tidak mencintai Tapi karena di jodohkan Oleh orang tua Terpaksa mereka menjalani hubungan Tanpa cinta Artinya hubungan mereka Ada di bawah Sebuah Paksaan Bukan Karena cinta Nah saya Ada Konseling Pernikahan muda Yang akhirnya Mereka berpisah Yang akhirnya mereka berpisah Dan Sungguh Istilahnya Sangat disesalkan Dan saya tahu Dan saya tahu Setelah Mereka udah pisah Baru saya tahu Nah Dia cerita Bahwa Dia Dengan Istrinya Mereka itu Dijodohkan Jadi si pria Dijodohkan orang tuanya Si wanita juga Dijodohkan orang tuanya Ketemulah mereka Jadi mereka ini Menikah Hanya karena Dijodohkan dari Kedua orang tua Masing-masing Tanpa Saling Mencintai Nah akibatnya Pisah Rumah tangga itu Dan setelah Saya mendengar itu Ya betapa Betapa Terkejutnya Artinya Bahwa benar Cinta itu Nggak boleh Dipaksa Cinta itu Nggak boleh Dibawa tekanan Jadi kalau teman-teman Mendengar ini Engkau menjalin Hubungan Dibawa Tekanan Dibawa Paksaan Dengarkan saya Baik Bijaksanalah Belajar dari Pengalaman Orang lain Ya Sebaiknya Sebaiknya Menikahlah Karena Saling Mencintai Dan ingat Jangan juga Kamu Jalin hubungan Hanya karena Lihat sesuatu Dia kaya Ada banyak Yang begitu Dia udah Nggak peduli Karakternya Dia nggak peduli Orang ini Bagaimana modelnya Yang dia tahu Orang ini kaya Dan dia nikah Dan tidak sedikit Yang berantakan Karena tidak Didasari oleh cinta Tapi Motif-motif Yang lain Jadi yang pertama Tanda Dia Jodohmu Maka Keduanya Kamu Dan dia Saling Mencintai Pastikan itu Pastikan itu Itu yang Pertama Yang kedua adalah Kedua Orang tua Kedua orang tua Itu merestui Ya Jangan Pernah Berfikir Untuk Menjalani Hubungan Tanpa Restu Daripada Orang tua Saya percaya Kalau memang Dia jodohmu Yang dari Tuhan Maka Tuhan Tuhan akan Buka jalan Memberikan Restu Baik dari Orang tua Kamu Ataupun Dari orang tua Dia Sama-sama Direstui Sebab Saya percaya Firman Tuhan Berkata Firman Tuhan Berkata Hormatilah Ayah dan Ibumu Supaya Lanjut Usiamu Supaya Berbahagia Kamunya Jadi Teman-teman Kalau Mau Berbahagia Maka Restu Orang tua Itu Wajib Jangan Coba-coba Menjalin Hubungan Tanpa Restu Orang tua Apalagi Kalau Orang tuamu Benar-benar Takut Tuhan Apalagi Orang tuamu Memberikan Alasan Tidak Merestui Dengan Alasan Yang Benar Dengan Alasan Yang Pertama Mungkin Dia Lihat Pasanganmu Karakternya Nggak Baik Mungkin Dia Lihat Pasanganmu Pemalas Mungkin Dia Lihat Tidak Seiman Jadi Dia Tidak Memberikan Restu Atau Tidak Menyetujui Hubungan Itu Ingat Jangan Paksakan Jangan Buat Alasan Tapi Dia Baik Ingat Yang Baik Belum Tentu Benar Yang Benar Pasti Baik Jadi Standar Kita Adalah Kebenaran So Yang Kedua Ini Sangat Penting Restu Dari Orang tua Nah Tapi Teman-teman Yang Mendengar Ini Kalau Engkau Ngalami Kendala Kalau Engkau Ngalami Kendala Mendapatkan Restu Orang tua Maka Pesan Saya Pesan Saya Berjuanglah Sama-sama Berjuanglah Sama-sama Dan Buktikanlah Kepada Masing-masing Orang tua Bahwa Hubungan kalian Adalah hubungan yang terbaik Artinya Kinerja kalian berhasil Kalian juga Cinta Tuhan Saya Percaya Kalau Keduanya Satu hati Maka Tuhan Akan Buka jalan Ya Itu Yang Kedua Yang ketiga Dia Menerima Kamu Apa Adanya Dan Kamu Juga Menerima Dia Apa Adanya Dengan Ucapan Syukur Nah Setiap Orang Setiap Orang Baik Pasanganmu Baik Kamu Sendiri Itu Punya Yang Namanya Kekurangan Dan Kelemahan Nah Bagaimana Mungkin Kamu Bilang Dia Jodohmu Sementara Kamu Tidak Bisa Menerima Kekurangan Dan Kelemahan Dia Bagaimana Mungkin Kamu Bilang Bersyukur Sementara Kamu Tidak Menerima Kekurangan Dia Jadi Dia Yang Menerima Kekurangan Mu Dia Yang Menerima Kelemahan Mu Dia Yang Mengucap Syukur Ketuhan Atas Dirimu Maka Bisa Dipastikan Itu Salah Satu Tanda Bahwa Dia Adalah Jodohmu Repot Kalau Punya Pasangan Yang Tidak Bisa Menerima Kau Apa Adanya Repot Maka Apabila Dia Ketemu Yang Lebih Baik Dari Kamu Maka Siap Siap Engkau Akan Ditinggalkan Dia Karena Dia Tidak Menerima Kamu Apa Adanya So Yang Ketiga Ini Tanda Dia Jodohmu Dia Menerima Kamu Apa Adanya Dengan Penuh Ucapan Syukur Itu Yang Ketiga Yang Keempat Adalah Kamu Dan Dia Keduanya Kalian Berdua Sama Sama Yakin Dan Memiliki Damai Sejahtera Ingat Keyakinan Dengan Damai Sejahtera Itu Bersamaan Satu Paket Anda Tidak Akan Mungkin Damai Sejahtera Kalau Tidak Yakin Anda Tidak Mungkin Bilang Yakin Kalau Tidak Damai Sejahtera Jadi Keduanya Ini Satu Paket Nah Yang Menjadi Pertanyaan Saya Kepada Teman Teman Muda Apakah Pacarmu Yang Sekarang Ini Atau Orang Yang Lagi Dekat Dengan Kamu Sekarang Ini Apakah Kamu Yakin Apakah Kamu Damai Sejahtera Dengan Semua Kelakuan Dia Dengan Semua Sifatnya Dia Apakah Kamu Yakin Ingat Ya Ingat Jangan Memaksakan Hubungan Jujurlah Sama Dirimu Kalau Tidak Yakin Jangan Lanjutkan Jangan Bilang Saya Jujur Agak Bingung Kalau Ada Orang Bilang Tapi Sayang Kami Udah Jalani Hubungan Bertahun Tahun Sayang Kalau Diakhiri Sayang Kalau Hubungan Ini Diakhiri Padahal Udah Banyak Pengorbanan Masalahnya Bukan Seberapa Lama Sudah Dijalani Masalahnya Bukan Seberapa Bahaya Sudah Dikorbankan Masalahnya Adalah Kamu Gak Yakin Nah Kalau Kamu Gak Yakin Bahaya Kalau Diteruskan Bayangkan Kalau Nanti Menikah Dan Kamu Tetap Gak Yakin Sama Dia Bayangkan Ketika Kamu Ketemu Orang Lain Tiba Tiba Kamu Yakin Sama Orang Lain Pisah Jadinya Jadi Keyakinan Itu Sangat Penting Dan Tanyakan Juga Sama Dia Dengan Ketulusan Kesungguhan Dia Tanya Dia Kamu Yakin Tidak Sama Saya Kamu Damai Sejahtera Tidak Dan Bicaralah Sebagai Orang Yang Sama Sama Dewasa So Keyakinan Dan Damai Sejahtera Itu Penting Ingat Pastikan Engkau Yakin Dan Damai Sejahtera Itu Yang Keempat Yang Kelima Tanda Dia Jodohmu Dari Tuhan Yang Kelima Ini Tidak Bisa Ditawar Tawar Yang Kelima Adalah Harus Seiman Dan Seamin Seiman Dan Seamin Seiman Firman Tuhan Berkata Hendaklah Kamu Menjadi Pasangan Yang Seimbang Sebab Persamaan Apakah Antara Orang Percaya Dengan Orang Yang Tidak Percaya Persamaan Apakah Antara Terang Dengan Gelap Tidak Ada Persama Nya Ingat Kalau Tuhan Bilang Janganlah Berarti Itu Sebuah Larangan Kalau Tuhan Larang Berarti Itu Tidak Baik Berarti Tuhan Tahu Kedepannya Tidak Baik Jadi Kalau Tuhan Larang Udah Nurut Aja Jangan Ajari Tuhan Dengan Berbagai Alasan Contoh Tapi Dia Bilang Dia Mau Pindah K Kepercayaan Kita Nanti Katanya Setelah Menikah Dia Pindah Nah Sekarang Saya Mau Tanya Jaminannya Apa Enggak Ada Jaminan Apa Jangan Jangan Kamu Yang Pindah Sama Dia So Ingat Kalau Firman Tuhan Bilang Jangan Jangan Kalau Kita Ikuti Firman Tuhan Maka Tuhan Memberkati Tapi Kalau Kita Tidak Mengikuti Melanggar Firman Tuhan Tanggung Risikonya So Seiman Dan Seamin Nah Seamin Itu Artinya Sepadan Sepadan Itu Bukan Sama-sama Kulit putih Sepadan Itu Bukan Sama-sama Matanya Sipit Atau Bulat Atau Bagaimanapun Bukan Itu Sepadan Itu Bukan Juga Satu Suku Sepadan Itu Juga Bukan Sama-sama S1 S2 S3 Atau Pendidikan Setinggi Apapun Bukan Sepadan Sepadan Itu Artinya Saling Saling Teman-teman Lihat tangan diri saya Dengan tangan saya Ada ruang yang kosong Antara jari-jari itu Nah Saling itu Artinya gini Saling mengisi Jadi ruang yang kosong Itu diisi Dia saling mengisi Itu artinya Sepadan Atau Seamin Saling mengisi Saling membangun Saling Saling menduhakan Saling mendukung Saling memberi semangat Saling menolong Pokoknya dia saling Nah Ketika Engkau saling Dengan pasanganmu Maka Engkau bisa dapat Gambaran Dia ini Jodohmu Atau tidak Tapi Kalau engkau ngomong Selalu Berbantah-bantahan Selalu Berdebat Bahkan Diiringi Dengan emosional Diiringi Dengan amarah Bahkan kata-kata Yang kasar Maka Perlu dipertanyakan Apakah dia Seamin Dengan kamu So Ada lima tanda Dia jodohmu Dari Tuhan Yang pertama Dia mencintai kamu Kamu mencintai dia Yang kedua Kedua orang tua Merestui Yang ketiga Dia menerima kamu Apa adanya Mengucap syukur Yang keempat Kamu dan dia Sama-sama yakin Sama-sama damai sejahtera Dan yang kelima Seiman Dan seamin So ini yang boleh saya bagikan Anak-anak muda Tetaplah semangat Saya percaya hari ini Hari yang luar biasa Hari yang diberkati Tuhan Hari yang penuh Dengan mujijat Dan Berkat-berkat Yang luar biasa God bless you